Hai, selamat datang kembali di video podcast Generasi Happy with me, Jovialda Lopez. Kali ini gue akan ngobrol tentang pentingnya self-love dan embracing our self-image di era digital. Karena saat ini ya, media sosial itu kadang-kadang mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri, melihat orang lain. So, gue akan langsung ngobrol nih sama dua konten kreator yang meng-influence anak buda lainnya untuk mencintai diri mereka dengan melakukan hal-hal positif. Ada Gemat dan juga Lulu Cantika. Hai, guys! Hai! Tidak aneh, tidak. Tidak aneh. Tidak aneh. Gue merasa kayak itu vibe. Itu kayak positif vibe kita sekarang gitu, jadi kenapa tidak? Tidak. Nggak boleh kayak toxic masculinity gitu, kayak kalau gue mau melakukan daya, itu bergantung dengan gue. Iya, kayak ah toxic, aduh aku takut sama racun. Takut, takut banget. Aku suka vitamin. Jadi, apa kabar kalian? Bagus? Bagus, aku bagus. Gue mau raya satu pertanyaan dulu, sebelum kita mulai ya. Dari skala satu sampe sepuluh. Berapa banyak yang kamu cinta diri sendiri? kan? Jadi kamu banyak di depan mirror, kan? Apakah ada sesuatu yang kamu beritahu diri sendiri? Serius? Ya. Seperti, kamu menjelaskan diri, kamu menjelaskan hari ini, dan kamu menjelaskan seluruh hidup. Seluruh hidup. Dan kembali esok. Terima kasih. Terima kasih kepada semua juri. Ya udah. Oke, kalau dulu ada? Enggak ada. Nah, aku kasih namanya Conker Slayer Beat. Ada di Spotify, terima kasih. Jadi kamu tidak mengatakan apa-apa? Ngaca-ngaca aja gitu? Iya, ngaca-ngaca aja. Nggak mengucap apa-apa. Tapi kalau kamu bisa mengatakan sesuatu, kalau bisa, apa? Itu cantik banget, Slayer. Bagus. 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 Oke, gue akan gemat dulu ya. Lu tuh di sosmed, lu suka sharing tentang body positivity dan body neutrality. Oh iya. Nah, to be honest, body neutrality, itu term yang lumayan baru buat gue. Boleh kamu jelaskan apa itu? Itu, itu juga cukup kayak a new thing. Dan mungkin nggak populer karena nggak seksi untuk jadi natural. Jadi, yang seksi adalah when you're negative about something atau you're positive about something. I knew that body positivity itu adalah gerakan reaksi dari hatred, kebencian yang ditujukan ke orang-orang yang berbadan gemuk. Tapi setelah itu, there was a time where body positivity itu dijadiin a marketing gimmick. Oh iya, iya. Tapi gue pikir gara-gara dipake term itu dipake with a lot of brand, a lot of institutions, jadinya the meaning kind of like diluted a little bit. Dan kayak banyak banget misconceptions about it. Jadi lu mulai pake body neutral. Body neutrality. Body neutrality. I think now what matters is how I can live well in my body as a tool or like as a vehicle for me to be able to do the things I want in life. and i think that's why gue suka kayak joget-joget depan depan cermin dengan in my undies. Karena kayak yo, my body can still do that. Kayak i can you know, i can still move i can still jalan kesini kayak ngobrol sama Lulu, ngobrol sama Kajo kayak ada a sense of appreciationnya lebih di body neutrality. gitu. Oke, Lulu as a beauty creator on sosmed, lu juga sering spread the message of anti insecurity kan? Tips trampu lu untuk anti insecure itu apa? Orang yang udah lagi belajar untuk ngurangin rasa insecure itu biasanya kan dia kan kayak gue gak boleh insecure lagi nih gak boleh insecure gitu kan. Terus tiba-tiba ada nih entah perkataan atau komentar dari orang misalkan orang ngomong langsung lo kok sekarang gendutan? lo kok sekarang hitaman? lo tuh sekarang kok jadi jerawatan? Nah biasanya gara-gara kata-kata itu orang tuh yang tadinya udah berusaha gak insecure dia malah jadi ngedown lagi gitu loh. Nah jadi tipsnya kalau misalkan dilihat dari aku sih ya berusaha untuk gak ngedengerin perkataan orang lain sih. Itu yang paling utama. Karena perkataan orang lain itu yang bener-bener ngejatuhin mental walaupun orang yang ngomong itu gak sadar nih kalau misalkan perkataan lo itu bisa ngerubah apa yang lagi gue lakuin gitu. Gue tuh udah mati-matian berusaha supaya gak insecure terus lo ngomong cuma satu kata aja itu udah bisa bikin gue jadi kayak bener-bener ngedown banget gitu. karena aku pribadi pernah merasakan itu kayak kemarin ini jujur aja kemarin kan pas aku JFW itu aku kan ngeposting foto kan yang aku bilang kalau aku ini udah mengaspresiasi diri aku aku bilang pokoknya di captionnya kayak gitu terus tiba-tiba ada salah satu komentar padahal yang lain itu positif ya Kak isinya positif dia komentar kayak gini pantas aja kalau gue sih jadi lo malu ya udah hitam gendut hidungnya gede untung gue gak terlahir jadi lo itu gara-gara komentar kayak gitu aku langsung kayak eh gila langsung aku gak buka sosmed beberapa jam terus aku balik lagi aku bikin broadcast channel di Instagram terus aku nge-broadcast disitu aku bilang guys aku mau curhat jujur sebenernya aku sakit hati banget sama salah satu komentar ini sebenernya kalau misalkan aku liat-liat emang banyak kan komentar positif cuman karena ada satunya komentar itu itu udah bikin aku jadi ngedown banget terus sebenernya aku tuh sempet berpikiran apa gue hapus aja ya foto ini gitu cuman kalau aku pikir-pikirin kenapa harus dihapus karena itu 400 komen isinya positif ditambah dia satu komentar jahat jadi isinya yang jahat cuma dia doang jadi kalau menurut aku sih tips untuk ngurangi rasa insecure satu-satunya adalah untuk berusaha ga ngedengerin ga ngebaca komentar negatif walaupun itu menurut aku sih susah jadi pengen nangis gue cerita gini tapi lu lu strong banget sih maksud gue dari aku kecil kali ya karena sering dibully sama orang-orang jadinya kalau misalkan aku ngobrolin tentang kayak pembulian atau tentang fisik ngata-ngata kayak gitu aku tuh jadi kayak bawaannya pengen nangis gitu loh kayak gue tuh pernah ngalamin itu juga gitu atau kalau misalkan ketemu sama orang yang senasib karena tuh banyak banget orang yang nge-DM aku entah di instagram atau tiktok orang tuh selalu nge-DM kak makasih ya kamu udah bikin konten kayak gini karena kamu aku tuh jadi gak insecure lagi dari kecil udah merasakan kayak gitu sampai gede tuh kayak kebawa suasana gitu itu keren banget sih keren banget maksud gue gue tadi dengerin lu ya lu tuh harus selalu bikin konten jadi gini ini sebuah beban yang yang berat bagi lu juga sih tapi lu harus selalu bikin konten karena dengan lu bikin konten tadi seperti perkataan lu semua orang yang senasib dengan lu itu jadi gak merasa aneh kalo mereka bikin konten iya betul ketika lu ketika lu nyerah the bullies menang iya dan itu yang mereka mau kan jadi lu tuh harus lanjut terus dan bener tips lu ya ada 400 orang lu yang ngedukung lu secara positif justru yang satu orang ini malah yang loser gitu iya siapa dia sih gitu yang satu orang dengan suara aneh ini jangan dengerin dia gitu lu harus dengerin the 400 menurut gue gitu ya menurut gue gitu ya walaupun ya iya i was a content creator myself gitu emang nyebelin banget men komentar negatif tuh nyebelin apalagi kalo udah sangat personal ya iya gitu kan kalo cuma kayak karya lu jelek yaudahlah gitu kan ini lu ngatain sesuatu yang beda tapi kalo ngatain diri gua gitu itu kan nyebelin ya nah apa perbedaan di diri kalian nih ketika kalian udah bisa menerima diri kalian sendiri cara sutuhnya jadi bukan dengerin komen-komen orang di luar gitu apakah ada energi yang lebih fresh keberanian yang berbeda gitu atau gak beda emang kamu gak ladies lulu tolong lulu apa ya kalo gitu dulu karena saya ladies ya i do think fashion plays a big part oke secara tidak sadar jadi dulu layaknya remaja tahun 2000an hah takut emm lu pake baju Britney Spears of course hit me baby one more time hahaha ketahuan umur kak anyway emm dia kayaknya gak tau video klip-video klip Britney kamu tau every time gak enggak Christina Aguilera tau gak Christina Aguilera dirty gitu gak tau ya tapi kalo Britney tau kalo Jeannie in the bottle enggak kalo Jeannie from the black enggak enggak ya itu gue tau umur lo berapa sekarang oke lanjut iya iya jadi dulu tuh remaja tahun jaman-jaman Gossip Girl ya kan itu iya 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 kayaknya band banget gitu kan. Dari situ kayak mulai ngikutin fashion of every like singer, kayak dulu kayak, I was a little bit emo, like I like follow up boys, and like chemical romance, jadi kayak mulai explore ke fashion yang tidak ada di negara ini gitu, menurut gue. Karena satu, selain gayanya yang tidak pop, atau mungkin gue gak nemu kayak di pojok busana, atau cahaya, atau cubitus gitu kan. Jadi, I have to like, I don't know, jadi kayak gue harus invent that on my own, so I turned into being really creative in what I want to wear. Jadi, dulu di SMA gue, kalo hari Jumat, itu lo pake baju bebas. Jadi, disitulah dimana gue kayak, I can express myself here, you know. Jadi kayak, ada satu saat dimana lagunya Cinta Laura kan ada tuh yang pake, you say a girl, gitu kan. dan dia kan main sinetron, dia kan main sinetron, baby doll, apa-apa gitu kan. Yang becek, ujian, ojek, yang gitu ya. Jangan gitu kan, nanti dia tersinggung loh. Aduh, sorry, sorry. We're friends dah. So, she would understand ya. Ya, maaf ya Cinta. Sorry, sorry. All love, all love. Nah, disitu tuh, model baju remaja yang kayak lagi in banget adalah baby doll. Terus, gue tuh kayak, dan gue kayak subscribe ke semua majalah gitu, kayak kawanku nih lo, go girl, gitu-gitu kan. Hai. Aneka. Aneka, yes. Anyway. Nah, terus kayak setelah gue baca-baca, gue ngeliat banyak banget kayak reference fashion and style, kayak artis pakenya apa sih, penyanyi pakenya apa sih, gitu-gitu. I started to kind of like, nanya-nanya nyokap kayak, Ma, aku boleh gak ke Factory Outlet ini? Terus kayak kadang-kadang, kamu belanja mulu ya? Ya udah pake baju mama. Jadi ada satu momen dimana gue ngerubah daster nyokap gue jadi baju baby doll. Terus gue pake ke sekolah, terus pake belt gede. Gelang gue kayak Taylor Swift sampe sikut gitu. Dengan gitar gue kayak... Terus kayak, dengan poni rata gitu, ala-ala Cinta Jojo kan, kayak yang racun gitu kan. Terus, aduh, kena banget tubuh gue. Terus kayak gue ngerasa, waw, gue bisa ngerasa, kayak ngerasa, kayak ngerasa, dan gue ngerasa ngerasa. Dari situ kayak, berarti gue bisa ngerasa oke sama diri sendiri, asal gue tau apa yang gue... Iya, gue ngerasa ngerasa. Makanya kayak, low-key fashion play is a really huge part in apa ya, in loving myself gitu. Dan, asal gue ngerasa, kayaknya, mungkin all the ladies can relate. A good, baju dalem, would make you feel like, oh my god, gue sound like a campaign. Tapi kayak, a very good, kayak, undergarments, atau kayak baju dalem, itu kayak, bikin lo tuh pede banget. Kayak, wuh, I can take over the world. Jadi, trending pointnya adalah, when I found, the right bra. Oh gitu? Iya. Oh wow! I, 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 I don't relate. Ya, cause you don't wear bra. I don't know, I don't judge. Jadi, if you find the right one, it might change your life. Just like the love of your life. Yeah. Yeah. Okay. So that's me. Lah Luli, bagaimana lu? Itu pertanyaannya apa sih kak? Turning pointnya. Turning point, turning point, self acceptance. Perbedaannya apa? Dulu, ketika lu belum accept yourself, sama setelah lu bisa menerima, kalo, di kasus lu 2021 kan, katanya lu bisa lebih pede. Oh ya. Nah, perbedaannya apa tuh? Lu hidup lu lebih bebas gak sekarang? Lebih free, lebih berani gak? paham, maaf ya. Ya, gak apa-apa. Tadi lu lagi emosional mungkin. Jadi lu gak denger kata-kata gua. Ya. Perbedaannya adalah, kalo dulu itu, takut banget ngeposting sesuatu di sosial media. Mau instagram, mau sosmed. Pokoknya, males banget yang namanya ngeposting foto. Takut, karena takut. Tapi kalo misalkan sekarang kayak, yaudah, lu mau posting foto, orang lain gak suka sama foto gua, yaudah, udah amat lu unfollow aja. Jadi udah, gak mikirin sih. Jadi bener-bener kayak, apa ya, bebas banget untuk ngeposting apapun. Entah itu di tiktok, instagram. Bener-bener bebas banget. Jadi kayak, nice, nice. Bener-bener gimana sih, perasaannya kayak udah. Tidak terkekang. Iya, gak ada rasa tertekan gitu loh. Bahkan, dulu kalo misalkan bikin story aja di instagram. Mikir dulu. Iya. Mikir dulu lama. Mikir dulu. Nih kalo gua posting kayak gini, kira-kira orang bakalan kasih komentar gini gak ya? Atau gak? Bakalan jadi bahan-gibahan gak ya? Kayak gitu. Tapi kalo misalkan sekarang, udah posting aja. bodo amat. Ada yang screenshot kayak, ada yang giniin bahan-gibahan kayak, bener-bener udah gak peduli. Jadi perubahan yang paling keliatan banget sih itu ya. Kayak bebas berekspresi di sosial media. Itu. Berarti bener-bener di rebranding itu ya? Bener-bener. Mulang. Pokoknya 2021 itu kayak, inilah gue yang baru. Yang dulu itu masa lalu. Gitu. Jadi mungkin yang lo kenal dulu itu adalah gue yang cupu. Kalo misalkan lo bully, gue cuman diem doang. Tapi kalo misalkan sekarang lo ngebully gue, gue udah bukan gue yang dulu gitu loh. Bisa lo injek-injek gitu. Beda. I like that. Sekarang kamu yang nginjek. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kita pake prestasi aja. Aneh. Itu dia. Kita balikin pake prestasi. Kalo dia bisa ngatain, yaudah lo kan cuma bisa ngetik doang di sosmed. Hahaha jelek banget lo. Ya lo bisa apa? Lo cuma bisa ngetik doang. Lo bisa gak kayak gue? Gitu. Wah. Berarti kalian sekarang udah gak terpengaruh ya sama beauty standards yang ada di sosmed? Enggak. Bahkan sekarang aja. Udah gak ngaruh lagi sekarang? Enggak sih. Enggak terlalu. Tapi lebih tepatnya enggak. Soalnya aku tuh terpaku sama apa ya? Orang luar negeri sih kak. Kayak. Kayak ada brand underwear luar negeri kan udah modelnya udah berubah kan? Udah ganti. Udah lebih inklusif. Itu Fenty Beauty. Dia yang bener-bener. Gara-gara ada dia. Gara-gara ada dia. Gara-gara ada dia semua brand beauty itu pada mulai terbuka matanya. Kalau misalkan Skinton tuh bukan cuman. Goryana. Aku suka Goryana. Goryana. Bener-bener Rihana itu penyelamat. 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 Steve Jobs juga penyelamat. Kirain ngomongin apa? Itu yang kamu bilang. Kau tahu, penyelamat orang-orang benar-benar berubah dunia. Tentu. Kak, kamu sudah berubah dunia. Tidak. Tidak. Habisi kita ngobrol masih banyak ya. Oke. Jadi kalian udah gak terpengaruh ya sama standar piren sosmed. Gak ada patokan lagi ya? Untuk beauty itu gak ada patokan. Gak. Karena sekarang udah gak ada ya. Karena kita yang harus merubah. Ya. Ya. Kita yang harus merubah. Kalau misalkan kita terus ngikutin beauty standar sampai kapan. Gila. Sebisa gue stress. Harus jadi kurus. Harus jadi putih gitu. Jadi mau gak mau gue yang berubah gitu loh. Gue yang harus merubah kalau misalkan dengan kulit gue seperti ini pun gue bisa terlihat gitu loh. Karena sejujurnya konten kreator luar negeri yang kulitnya kayak aku tuh banyak kak. Banyak banget. Cuma di Indonesia aja yang minim. Dan makanya orang-orang kalau misalkan ngeliat ada konten kreator orang Indonesia yang kulitnya kayak gini. Merasa ih kok lu beda banget sih. Ya lu cuman nontonin konten kreator Indonesia lu gak nontonin konten kreator luar negeri. Dan bukan masalah negeri. Tontonan lu aja yang gak luas. Iya. Lu nontonin itu-itu aja gitu. Gak berwawasan luas gitu loh. Jadi mau gak mau kita yang harus merubah supaya orang-orang tuh punya pemikiran yang luas gitu. Ya aku suka banget. Kayaknya beauty standar yang kita tahu kan itu. Aku menurutkan itu dari kolonialisme. Karena kayak kita ngeliatnya oh kita dulu atasan kita tuh orang putih ya orang Belanda ya. Jadi kalo kita mau merasa hebat, cantik, keren tuh harus tuh. Harus serupa dengan mereka. Harus serupa dengan mereka. Cause like you wanna mimic what you wanna be gitu loh kayak gitu kan. Tapi kayaknya sekarang tuh udah.. How do you say? Ya semua orang bisa kontribusi terhadap ide-ide atau mungkin kayak values mereka gitu kan. Kayak bisa diutarakan lewat social media. Everybody probably like has an account. They can contribute to the narrative. I like that. Jadinya udah.. Narasinya gak dikontrol satu orang aja gitu ya. Generasi happy. Nah ini generasi happy dan narasi nih. Mantap sekali ya. Maaf gak ada tulisannya tapi coba deh. Ini generasi happy, generasi terbuka, semua generasi nih. Semua ya? Semua yang bagus. Semua yang bagus. Kalo gak bagus, bagusin. Bener. PR dong. Sekolah ya? PR. Gak apa-apa. Kita semua sekolah ya. Ya, but anywho. Ya, the beauty standard now you make your own. Bener tadi kata lo. Kayak kita harus nunjukin kalo standar itu sekarang bukannya kolot. Cuman sure, it works for a certain type of people. Atau group of people. Tapi yang lain juga ada kok. Again, bener juga kata kajo. Kayak lo aja nontonnya atau kayak mungkin nontonnya kurang luas. Jadi kalo misalnya emang lo mau apa ya, mau lebih terbuka ya. You look for people who don't look like you. Yes. Look for people who look like you as well. Jadi kayak, oh ya ya, jelasannya ada kok. Gue terepresentasikan dan ada yang gak kayak gue juga ada dan it's okay. That's what I think about beauty standards. Oke. Jadi gue kepertanyaan terakhir gue deh. Kalian ada pesan gak buat the gen Z's? Untuk gen alpha, gen Z dulu ya. The gen Z's di luar sana. Supaya mereka tuh bisa lebih embrace themselves. Oh my god. Ayo gen Z. Sesuatu yang menemukan self love, self confidence. Ada gak? Ayo gen Z. Kamu gen Z. Aku, aku gen Z nih. Karena gini, kalian dengan kalian nonton aja. You're already speaking volumes. Right. But if you had to talk to them straight to the camera, what would you say? Hey girl. Hey girl. You know. Hey girl. Hey girl. The world is a nasty place. Kayak lagu. Kayak jadi kayak intro-intro lagu Whitney Spears. Every time. Sorry. Pesannya sebenernya gak ribet sih kalo dari gue. If you feel like you're doing something that makes you happy. That doesn't hurt you and it doesn't hurt other people. Keep on going. Um, karena kayak what's, what's, I think gara-gara, aku udah tua ya. Jadi kayak, makin tua tuh makin gak, makin gak peduli apa yang orang lain katakan sebenernya. Kalo dari aku ya, aku gak tau lagu aja seperti apa. Jadi as long as you know that it's good for you dan tidak melukai orang lain. Keep on going girl. Dan, if we're talking about insecurities, it literally comes and goes. Lo gak bisa full recover from like being insecure. Tapi kuncinya kalo lo udah kenal sama diri sendiri, udah tau dan you take care of yourself. Saat insecure itu dateng, lo bisa tau cara mengatasinya dengan baik. Setengahnya gak spiraling. And so far you're doing a great job. So carry on doing what you're doing. Insulin. Thank you. Thank you so much. Kali Lulu? Kalo dari aku, buat siapapun yang pernah merasakan apa yang aku rasakan. Kayak dibully dari SD sampe selesai sekolah. Kayak, yaudah gak apa-apa. Maafin aja apa yang mereka lakuin ke kita. Gak usah terlalu dipikirin dan coba mulai kehidupan yang baru. Dan lo mendingan tunjukin aja ke orang-orang yang ngebully lo dulu. Kalo misalkan lo itu bisa jadi orang yang lebih baik dari mereka. Jadi mereka itu gak bakalan bisa ngejek-ngejek lo lagi. Karena kalo misalkan kita cuman diem dan terus-terusan dibully sama mereka, Mereka tuh bakalan seneng gitu loh. Jadi satu-satunya cara adalah, Lo harus ada di atas mereka gitu. Karena dengan adanya lo di atas mereka, Mereka tuh gak bakalan bisa ngejek-ngejek lo lagi gitu. Jadi kayak ini gitu deh. Pokoknya gak usah peduliin apa kata orang lain. Lakuin aja apapun yang lo suka gitu. Jangan ngelakuin apapun yang harus jadi tuntutan orang lain gitu loh. Jadi kalo misalkan orang lain nuntut lo harus ini, itu, itu. Tapi kalo misalkan lo gak suka, Gak usah dilakuin gitu. Lakuin aja apapun yang lo mau. That's all. Kayaknya untuk mengeluarkan gue dari emosi yang mendalam ini, Dari cerita kalian berdua tadi ya. Kita play games dulu gimana? Oh my god. Let's play games. Let's play games ya. Let's play games ya. Gimana, 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 gue gak ngerti pertanyaannya. Hang up atau bergaya kalo di rumah aja tuh bisa nambah semangat. Walaupun gak keluar rumah, gimana? Bisa, bisa. Iya kan? Bisa lah. Iya lah. Gue paling belajar selama pandemi sih. Masih energi yang positif. Kayak lo mandi aja bisa bikin lo lebih semangat. Babe. Gue paling banget jadiin itu slogan. Kayak pergi gak pergi mandi. Kayak dengan keadaan mandi. Karena kadang kalo lo gak mandi, Lo keterusan gak mandi seminggu. Ini pas pandemi kan maksudnya? Gue gak setuju sih. Bodi goals kan bukan berarti kayak You have to have an 8 pack gitu. Maksudnya? Just have a goal for your body. Nah. Iya. Itu gak toxic dong? Tapi sekarang tuh. Bukan sekarang. Jadi. If we're talking about like social media climate. If it's social media. Jadi tuh banyak banget kayak PT yang kayak hashtag body goals. Dan itu malah create. Oh. You're from that angle lah. Udah di angle itu ya. From that angle gue gak setuju. But. I do feel like. Personally lo harus punya body goals. Karena again. It's your sleeve. Tidak. 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 Karena gue pun juga. Ada kriteria berat badan yang harus kayak. Gue maunya segini ah. Supaya kalau misalkan pakai baju segini tuh muat gitu. Hmm. Bukan karena gue harus punya baju. Eh. Gue harus punya berat badan kayak orang Korea gitu. Enggak. Iya. Kalau dibilang toxic sih. Menurut aku. Enggak. Aku merasa sekali age gapnya. Merasa. Karena gue kayak. Pada jaman aku. Jaman-jaman tante dulu tuh. Oh. Gue tadi tutup mata dan. Ternyata kita semua sepakat ya. Kita slay tuju. Kita slay tuju. Iya. Banget. Pendapat. Ya i mean. Dengan mantra ku. Conquer slay repeat. You know. Siapa tau lu dapet mantra ya. Abis episode ini ya. Siapa tau ya. Bener. Setuju ya tuh gue ngipek. Jangan gitu dong lu. Kamu Leo. Kamu coba gini. Tapi tadi apa sih pertanyaannya. Jadi kalau sama temen-temen. Kamu tuh biasanya kayak. Dan ini lebih kayak va-va-voom gitu. Daripada kalau sama gebetan. Va-va-voom apaan. Kayak lebih kayak ekstra gitu loh. Oh harus. Gue harus lebih keren dari makeup. Kamu biasanya coba kayak eyeshadow ini. Kamu pakai glitter. Pakai bedasa. Gak setuju. Aku setuju. Oke. Oke. Dari yang gak setuju dulu. Dari yang setuju dulu. Dari yang setuju dulu. Setuju dulu lah. 2 banding 1. Kalau aku sih ekstra. Saat ada temen-temen. Karena kita pasti dandanin each other. Oh ya. Setuju deh. Tadi tuh aku mau kayak komen kayak. Kenapa sih tangan laki-laki terhadap perempuan tuh kayak gitu banget. Karena kayak. Kalau pandangan perempuan. You're always extra. Karena kalau. If you look extra. Your friends would look extra. Jadi kayak. Pasti kayak dandanya bareng dirumah siapa. Kita dandanya dulu ya. Aku bawa eyeshadow. Aku bawa eyeliner. Aku bawa diamond dari Tiffany's. Wow. Wow. Kayak dilamar wak gitu kan. Gitu. Nah. Kalau kalian gimana? Kalau tidak setuju. Karena. Gak aja gitu. Valid. Hahaha. Valid. Gue gak aja gitu. Gimana? Gue kalau jalan sama cowok ya. Gue gak prapeduli gitu. Gak prapeduli. Gak prapeduli. He's just a man. He's just a man. Hahaha. Halo? Hahaha. Sama. Hahaha. Gak sih. Karena kalau misalkan main sama temen. Emang jarang makeup-an. Hmm. Temen-temennya juga pada jarang dandan gitu. Jadi kayak. Yaudah lah males. Gue main juga harus dandan-dandan gitu. Jadi. Yaudah. Skincare aja. Terus kalau misalkan ke cowok. Gue gak pernah jalan sama cowok 23 tahun. Jadi. Jawaban gue adalah gak setuju. Ya kan? Hahaha. Awal tebalah sedang mencari itu Cita. Enggak sih. Ya udah. Jangan deketin dulu. Hahaha. Hahaha. Who say that? Gak gak. Next question. Hahaha. Kita gak seterangin ya. Gak seterangin. Hahaha. Gak boleh. Gak boleh netronos. Hahaha. 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 Gak boleh. Hahaha. Karena gue tuh sedikit keras sama diri gue sendiri. Gue tuh kalo aiming for something. Hahaha. Hahaha. Itu lanjut lanjut next question. Hahaha. 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 Jelasin dulu kenapa di tangan-tangan. Gini, gue tuh gini. Kan kalo kita sukses pasti kalo ada reward enak kan. Kita merayakan kesuksesan gitu. Gue merasa merayakan kegagalan tuh bagi gue tuh nggak aja gitu. Jadi kalo lagi gagal ya tetep jalan kayak biasanya. Bukannya gue malah menyakiti diri sendiri kalo gagal. Enggak, tetep biasa aja. Tapi kalo tiba-tiba dapet yang sukses baru kita rayakan gitu sih. Semua dirayakan. Kalo aku sih setuju. Karena yang namanya self reward itu kan nggak harus semuanya mahal. Kayak lu makan mie ayam aja pun udah bisa self reward jatuhnya. Kalo misalkan dalam kondisi kayak gitu. Terus kalo misalkan dalam kondisi terpuruk pun kena harus merayakan. Karena untuk ngobatin luka. Keterpurukan. Iya, keterpurukan itu. Kayak nggak ada satupun orang yang bisa ngobatin itu kecuali diri lu sendiri. Kalo misalkan itu lagi ada di posisi kayak gitu kan. Karena kita cerita ke orang lain pun belum tentu itu orang tuh kayak ngebantu juga gitu. Jadi setuju. Gue boleh tambahin satu hal nggak sih? Apa tuh? Karena bagi gue gagal itu bukan sesuatu hal yang negatif. Bagi gue gagal tuh biasa. Gue suka nih kayak... Bener ini... Tapi setiap orang kan punya pemikiran masing-masing. Bagi gue gagal tuh biasa banget. We fail most of the time. Jadi kenapa something yang you do most of the time. Jadi suatu yang negatif. Tapi itu bukan negatif sih Kak. Gagal tuh biasa aja. Jadi gue nggak usah reward-reward kalo hal-hal biasa aja. Luar biasa baru ada reward. Iya. Iya. Yaudah kalo gitu kita pilih jalurannya. Next. 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 Walaupun sulit. Iya. Setuju. Walaupun sulit setuju. Yalah. Oke. Next. Hah? Gak setuju lah. Bakalan, gak bisa gak sih gila. Ngapain dengerin lagu Galau bikin sedih. Oh my gos. Lu setuju. 100% setuju. Tapi kayak terkadang kalo ga juga nggak apa-apa sayang. Iya, nggak apa-apa. Nggak harus. Nggak harus. Cuma kalo ada mantap. Iya. Ya ideali sih gini ya. Iya. Tapi kayaknya kalo kamu menginginkan dirimu, kamu akan berbincang. Mereka, terima kasih udah datang. Terima kasih udah datang. Terima kasih, kalian udah berbagi cerita pengalaman pribadi kalian. Yang mungkin gak nyaman, tapi kayaknya gemat tadi, kayaknya nyaman-nyaman aja menceritakan itu semua ya. Kamu merasakan ya? Aku merasakan. Yang sudah dibentuk selama berabad-abad. Gini, zaman ini kita semua udah dikasih power untuk membentuk narasi kita sendiri. Sayang sekali kalau narasi itu harus mengikuti narasi-narasi orang. You girls, keep on doing what you're doing. Keep on spreading the positive message that you've been doing. Keep on being strong. Terus berkarya, terus berkonten, terus stay positive. The world will just be way better menurut gue. Jadi terima kasih udah datang ya. Thank you. Terima kasih udah datang. Bye.